Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel ABYS Kali ini saya akan bercerita yang mungkin akan menginspirasi kita semualah Kalau kita seharusnya jangan cepat menilai seseorang Atau seusun telah terkeburukan seseorang karena belum tentu kebenarannya Kalau kita tidak mengetahui sendiri ceritanya atau buktinya guys Ini cerita ini saya alami sendiri guys Dulu ketika saya bekerja di pabrik Kepi Kawasima Engineering Di kawasan MM2100 Jipitung Saya mempunyai kawan yang bernama Siti Siti ini mempunyai kartun bed itu guys Alat pembersih telinga itu Yang berjumlah sekitar 6-7 lah Ditaruh di dalam botol buat gantungan kunci Setiap kawan-kawannya minta kartun bednya Tidak pernah dikasih Kemudian kawan-kawannya pun merujim bahwa Siti ini pelit bin bahil bin kikir Diminta kartun bed saja tidak boleh Saya pun jadi penasaran guys Kemudian pas pulang kerja kebetulan dia duduk di samping saya menunggu jemputan Terus penasaran saya berkata Siti minta dong saya kartun bednya Terus dia menjawab Jangan ah Wah dalam hati saya pun berkata Wah ternyata memang si Siti ini pelit Kemudian dia pun menjawab Kartun bed ini tidak bisa saya kasih Karena ini merupakan kenang-kenangan terakhir dari abang saya Ketika abang saya mengantar Saya bekerja pakai sepeda motor Kemudian kebaliknya mengalami kecelakaan dan meninggal guys Wah saya pun jadi menyesal guys Ikut menguncing Kemudian kawan-kawan pun yang lain pun ikut menyesal Karena telah salah menilai seseorang guys Kemudian ada sebuah cerita lagi yang saya baca di Majalah Majalah lah tentang itu cerita inspirasi yang terjadi di India guys Ada seorang pemuda lah kira-kira umurnya 23 tahun Naik kereta api bersama ayahnya Terus pemuda itu selalu berkomentar apa yang dia lihat Dia berkata Ayah itu pokoknya pun ikut berlari Ayahnya pun cuma tersenyum Kemudian dia pun berkata lagi Ayah langitnya kau ikut berlari Ayahnya pun cuma tersenyum Tapi di sebelahnya ada Ibu-ibu dan anak perempuannya yang merasa risih Karena perkataan pemuda yang berumur 23 tahun itu selalu berkata dan berkomentar melihat Apa yang dilihat di sekelilingnya Dia berkata itu perempuan dan anak perempuan itu berkata Tolong anaknya dibawa ke dokter atau ke psikiater biar sembuh Kemudian ayah dari pemuda yang berumur 23 tahun tadi berkata Maaf anak saya sudah saya bawa ke dokter dan ini baru balik Kemudian dia bercerita bahwa pemuda itu dari kecil mengalami keputaan Dan baru ada orang yang baik mendonorkan matanya Dan baru lima hari kemarin dioperasi Dan baru hari ini baru bisa melihat pepohonan langit dan keindahan alam di sekelilingnya Jadi dia baru bisa melihat hari ini Kemudian si ibu dan anak perempuannya meminta maaf Itulah best kejadian ini bisa buat menjadi pelajaran kita semua Kita harus jangan cepat mengambil kesimpulan atau menggunjing Atau cepat mengatakan kejelekan seseorang Kalau kita belum mengetahui sendiri kejadian dan buktinya guys Kita pun belum tentu benar guys Kita pun masih punya salah dan dosa guys Oke cukup sekian dulu guys cerita dari saya Semoga bisa menginspirasi Kalau ada salah-salah patah mohon maaflah biasa guys Atau video jelek atau suara kurang bagus guys Kalau suka boleh subscribe, komen, dan like Kalau ada kritikan dan saran tulis di kolom komentar Oke selamat menikmati